Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Top News. Presiden Jokowi Dodo tiba di Roma, Italia untuk menghadiri konferensi TKTG G20 pada hari Sabtu. Dalam KTT ini, Indonesia akan menerima tongkat estafet ke Ketuaan Presidensi G20 dari Italia. Dengan menumpangi pesawat Garuda Indonesia I, Presiden Jokowi beserta rombongan mendarat di bandara Fiumicino, Roma, Italia pada Jumat sore sekitar pukul 17.25 waktu setempat. Kunjungan ke Italia merupakan rangkaian awal kunjungan kerjanya ke tiga negara, yaitu ke Italia, Britannia Raya, dan Persatuan Emirat Arab. Selain hadir dalam konferensi utama KTTG G20, Presiden Jokowi juga diminta berbicara di acara sampingan mengenai UMKM dan peran perempuan dalam pembangunan. Di akhir KTTG G20 nanti, Indonesia juga akan menerima tongkat estafet ke Ketuaan Presidensi G20 dari Italia. Besok hari, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral, paling tidak dengan enam pemimpin, yaitu antara lain dari Australia, Perancis, India, Turki, Italia, dan World Bank. Kemungkinan masih akan terjadi beberapa perubahan di pertemuan bilateral karena masih ada beberapa permintaan dan kita sekarang sedang terus mencoba untuk mencocokkan jadwal, baik jadwal Bapak Presiden maupun jadwal pemimpin lainnya. Pemirsa dalam KTTG G20 di Roma, Indonesia dan Amerika Serikat gagal menggolkan proposal kerangka keuangan dan koordinasi guna mencegah pandemi di masa depan. Selengkapnya, kita sudah tersambung dengan jurnalis VOE, Patsy Widya Kuswara, dengan mengikuti perjalanan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, ke Roma, Italia. Patsy, apa proposal yang diajukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat dan mengapa bisa gagal? Jadi proposal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan juga Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyan Indrawati yang pada tanggal 25 Oktober kemarin mengeluarkan surat, menayangkan surat kepada para kolega mereka sesama Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan di G20 di Roma ini mengajak mereka untuk membentuk semacam forum kerjasama koordinasi kesehatan dan keuangan mengingat betapa banyaknya pelajaran yang dipetik dari pandemi COVID-19 selama lebih dari tahun kemarin ini yang menunjukkan ketimpangan antara negara kaya dan miskin, menunjukkan betapa berantakannya respons para negara-negara untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan kedua Menteri Keuangan ini Sri Mulyani Indrawati dan juga Janet Yellen mengatakan ayo kepada para kolega mereka, ayo kita kerjasama sekarang, membentuk gugus tugas sekarang, membentuk mekanisme sekarang, baik itu sifatnya berupa financing maupun koordinasi lainnya supaya nanti kalau ada pandemi di masa depan, dunia ini siap. Nah, bisa dikatakan gagal, tapi bisa juga dikatakan berhasil karena mungkin hanya berhasil separuh atau berhasil secara penjajakan dulu. Jadi yang disepakati di G20 ini adalah mereka sepakat untuk membentuk gugus tugasnya. Namun tidak ada pendanaan yang dicanangkan untuk mekanisme yang diusulkan oleh Sri Mulyani Indrawati dan juga Janet Yellen ini. Nah, saya sempat menanyakan kepada penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan ketika kami tengah terbang dari Washington DC menuju Roma mengawal Presiden Joe Biden di Air Force One. Saya katakan bagaimana ini dukungan Amerika Serikat terhadap proposal ini karena ini jelas proposal bersama ya antara Amerika Serikat dan Indonesia. Dan Jake Sullivan mengatakan sepertinya kalau untuk target sekarang ini memang akan belum bisa dikonfirmasi sepenuhnya namun yang diharapkan nantinya di akhir KDT G20 ini ada komunikasi bersama dari para pemimpin negara G20 yang mendukung proposal tersebut meskipun belum ada pendanaannya. Jadi masih dalam tahap sangat-sangat awal namun bisa dicatat ini adalah keberhasilan Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk bisa mengusulkan satu kerangka yang bisa bermanfaat bagi seluruh dunia nantinya untuk menghadapi pandemi di masa depan baik itu COVID maupun penyakit yang lain. Baik Betsy, kemudian Presiden Jokowi akan menjabat sebagai ketua G20 selanjutnya. Apa yang akan diusung dan apakah sudah mendapatkan dukungan dari Biden dan pemimpin G20 lainnya saat ini? Ya secara detail proposal Indonesia memang belum teruntap karena memang baru akan beralih tampuk secara resmi itu bulan Desember nanti. Namun yang jelas dalam KDT G20 kali ini Presiden Jokowi itu sangat mengusung kepentingan negara berkembang khususnya dalam memperjuangkan dan menagih janji negara-negara kaya yang pada tahun 2015 kemarin di konventi iklim Paris mengatakan akan mendukung negara berkembang memberikan dana minimal 100 miliar dolar per tahun guna membantu negara berkembang transisi dari bahan bakar fosil ke bahan bakar yang diperbaharukan untuk mitigasi climate change. Pokoknya berbagai climate action plan yang diperlukan oleh negara-negara berkembang yang merasa bahwa negara maju sudah berpuluh-puluh tahun menggunakan batu bara dan juga berbagai bahan bakar fosil lainnya untuk mencapai kemajuan perkembangan pertumbuhan ekonomi domestik mereka. Dan sekarang seharusnya mereka inilah yang membantu negara-negara berkembang untuk bisa beralih atau bertransisi menuju ekonomi yang lebih hijau. Banyak sekali dana ini yang belum dikeluarkan, belum dicairkan meskipun sudah dijanjikan. Amerika Serikat sendiri berjanji akan mendukung proposal ini dan bahkan dalam KTT Climate Change yang baru dituang rumahi oleh Presiden Joe Biden beberapa saat yang lalu ia melipatgandakan janji Amerika Serikat untuk dana tersebut. Tapi itu, sampai sekarang masih banyak janji namun implementasinya yang sedang diperjuangkan oleh Indonesia dan negara berkembang lain di G20. Patsy, kemudian apalagi agenda pemimpin G20 untuk hari ini dan juga besok? Ya, tadi Anda sudah sebutkan, Pak Len, bahwa Presiden Jokowi juga mengikuti forum UKM yang dipimpin oleh perempuan dan itu sekarang pernah berlangsung ya. Jadi sekarang ini sore hari di Roma, baru saja saya mendengar kabar sesi plenari pertama baru saja selesai diimpin oleh Presiden Jokowi dan juga Presiden Joe Biden. Sekarang ini kedua pemimpin tersebut sama-sama mengikuti acara sampingan tersebut yang mendukung peran perempuan dalam UKM. Ini penting ya, ini dalam KTT G20 seperti ini kan biasanya banyak sekali ya acara-acara sampingan. Dan kenyataan bahwa Presiden Jokowi maupun Presiden Joe Biden memilih untuk menghadiri acara ini untuk mendukung UKM dan untuk mendukung perempuan ini menggarisbawahi besarnya fokus kedua pemimpin tersebut kepada isu ini. Nanti malam para pemimpin akan melakukan gala dinner kira-kira mungkin sekitar 3 atau 4 jam lagi kalau misalnya jadwalnya tidak mundur, ini jadwalnya sekarang sudah mundur. Dan besok juga akan ada sesi-sesi lainnya selain terkait dengan perubahan iklim, climate change juga terkait dengan bagaimana bekerjasama, menggalang G20 ini untuk bekerjasama mengatasi global supply chain crisis, yaitu krisis rantai pasokan di seluruh dunia. Dan besok akan berakhir KTT G20 ini yang berlangsung hari Sabtu dan hari Minggu, baru kemudian para pemimpin G20 termasuk Presiden Jokowi dan Presiden Joe Biden menuju Glasgow, Skotlandia, mengikuti KTT iklim PBB COP26 dan saya juga akan terus mengawal Presiden Joe Biden akan terus melaporkannya untuk pemirsa metrotik. Baik, terima kasih Patsy Widakuswara, jurnalis VOE langsung dari Roma, Italia. Selamat kembali bertugas. Terima kasih telah menonton!